Selamat sore, Anda menyaksikan Headland News pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Anggia Sibuan, pemisah pengurus besar Nahdlatul Ulama mengukuhkan Dewan Pengampu Gerakan Keluarga Maslahat NU atau GKMNU saat pembukaan musyawaroh nasional alim ulama dan konferensi besar Nahdlatul Ulama 2023 di Pondok Pesantren Alhamid, Cilangkap, Jakarta Timur. Pengukuhan ditandai dengan penyerahan surat keputusan dari Rais Am, PBNU kepada Dewan Pengampu GKMNU masuk dalam jajaran pengampu diantaranya Presiden Joko Widodo kemudian Sinta Nuryah Abdurrahman Wahid istri mendiang Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid. GKMNU merupakan agenda besar sehingga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak di bawah pemikiran dan bimbingan dari para sesepuh dan juga tokoh. Selain Presiden Joko Widodo dan juga Sinta Nuryah Dewan Pengampu GKMNU juga diisi Mustachar PBNU, Kiai Haji Maruf Amin, Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, serta Rais Am PBNU, Kiai Haji Miftahul Ahyar. Ada lebih dari 1.700 kecamatan dan 17.000 desa dari tiga kecamatan yang tercatat siap berpartisipasi dalam pelaksanaan program GKMNU. Saya harapkan dengan adanya MUNAS dari NU ini, MUNAS bisa menyerap apa yang perkembangan Indonesia itu kayak apa. Kemudian bisa apa yang harus dilakukan oleh NU itu apa. sehingga NU bisa menjadi atau bisa menyerap semuanya dan disampaikan di MUNAS untuk membangun bangsa dan negara Indonesia. Sehingga bangsa ini menjadi lebih baik dan NU sendiri menjadi lebih maju. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!